kita ini apalah ahli tahajudah bukan ahli tirakat bukan ahli wirid bukan potong potongan ini duduk ahli tahajud ahli wirid, ahli puasa seneng duduk ya rajin baca maulid nabi insyaallah min ahli syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam pulang disenang menghadiri maulid nabi ini mudah-mudahan termasuk kali panjir min ahli syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam waktu kanji nabi muhammad diutus di tengah-tengah bangsa arab bangsa yang waktu itu, waktu itu bangsa arab ummi yin, buta huruf orang sekolah orang madrosah orang majestaklim orang pendidikan, buta huruf waktu kanji nabi lahir yang bisa nulis yang bisa nulis uang sepuluh sedina umar bisa nulis sedina umar sedina ali bisa nulis ini anji buta huruf kanji nabi muhammad buta huruf kanji nabi muhammad buta huruf ummi layak krok walayaktub kanji nabi muhammad mocoh bisa nulis kanji nabi muhammad bukan hanya ummi yin bangsa arab waktu itu agamanya sesat nyembawatu nyembawatu kalau orang buddha hindu nyembawatu tapi ada dasar teologinya ada filsafatnya lah ada kitab sucinya rigwida mahafad gita upanishad itu kitab sucinya orang hindu buddha tapi orang arab waktu nyembawatu orang-orang kitab sucinya orang dasar orang-orang nyembawatu berarti sesat orang mengatakan huwalazhi ba'atafil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah wa inkanu min qablula fi dolalim mubin Allah ngutus nabi muhammad kepada masyarakat yang ummiyin buta huruf dan dola alim mubin sesat ya caranya gimana caranya nabi muhammad da'wah kepada orang yang buta huruf dan sesat orang tegas buta huruf tidak buta huruf dan tidak sesat gampang da'wahnya itu orang arab waktu itu jahiliyah pertama kali caranya da'wah yatlu alaihim ayatih dibacakan kepada mereka ayat-ayat al-qur yang jenabi menyampaikan al-qur'an kepada mereka orang arab orang arab kaget semua kaget iqi muhammad belajar kondi sekolah ora mesantren ngelancong luru ilmu ora orang tau moco nulis gak iso tiba-tiba bisa menyampaikan kalam dengan bahasa yang indah dan isinya isinya cerita nabi adam nabi sitihawanya sorga cerita nabi nuh banjir bandang cerita nabi ibrahim dibakar geni namrud orang kebakar cerita nabi zakaria nabi yahya nabi yunus ditelan ikan nabi yahya dipenggal kepalanya cerita siti mariam cerita nabi isa yang bisa menyembuhkan orang sakit cerita nabi musa yang tongkatnya hebat sakti tongkatnya dari mana belajar kondi muhammad semua orang heran tuh tapi menyikapi dakwanya nabi muhammad orang arab ada yang menerima ada yang menolak yang menolak kenapa yang menolak bukan tidak heran pada muhammad heran muhammad hebat nih heran saya tapi kalau saya ikut muhammad aku kumpul kalau bilal suheb salman budak budak jongos aku berdoa mereka gengsi dong adek aku melok kiai aku kumpul dan musola musola mambunnya petek mambunnya iep-iep pasannya sowek cipuknya bolong banyu kosong apa nanti bocor kendengnya bocor kendengnya bocor mambunnya pesing halah ada lagi yang kalau saya ikut muhammad muhammad itu mencela berhala harus meninggalkan nyembah berhala saya bisnisnya berhala bikin berhala saya jual kalau ikut muhammad bangkut ekonomi saya saya kalau ikut kiai kata kiai jangan minum arak jangan narkoba saya bisnisnya jual arak jual bir konten-konten 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 bisnisnya arak bisnisnya bir masa rugi dong bangkut ekonomi saya ada lagi yang muhammad turunan siapa yatim piatu dulunya ngembala kambing saya bangsawan elit kalau zaman saat ini menolak raden raden temunggung kanjeng gak mau ikut muhammad ini yang yang menolak tapi yang menerima contohnya Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar pulang dari berburu setengah bulan meninggalkan kota mekah setengah bulan masuk kota mekah pulang dari berburu dengar mendengar berita adiknya namanya Fatimah dan suaminya Said bin Amr bin Zaid bin Amr bin Nufail masuk Islam Umar marah apa-apa adik saya ini tempelengin datang ke rumahnya ketok pintu mendengar Fatimah adiknya lagi baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Taha wahai Muhammad salah satu nama Nabi Taha wahai Muhammad ma'an zana alaikal qur'ana litashqo tidak sekali-kali aku turunkan qur'an kepadamu untuk mencelakakan kamu tapi qur'an saya terus sebagai petunjuk peringatan bagi selumat manusia diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit dialah Ar-Rahman yang muasai alam jagat raya arah sampai ke ujung bumi itu Umar mendengarkan itu melumpruk pemerintah dingin keringat dingin lemes dari mau mempelain melemes malah akhirnya masuk ambil kertasnya yang dibaca adiknya itu dia ikut baca setelah selesai baca Aina Muhammad Al-An saya ikut nanti Muhammad disana dirumahnya Arkom bin Abil Arkom Sohabat Arkom bin Abil Arkom di jihad Umar lari kesana ketok pintu Sohabat di dalam rumah dengan kanji Nabi ketakutan karena Umar terkenal preman Nabi Muhammad dengan tenang buka pintu buka pintu Saidina Umar ngerangkul kanji Nabi baca dua kalimat syahadat masuk kata kanji Nabi ini salah satu doa saya Allahumma kawwil Islam bi'ahadi Umarain ya Allah kuatkan Islam bukan salah satu Umar salah satu saja kalau gak Umar bin Hisham Abu Jahal Umar bin Khotab ya ini Umar bin Khotab jidat pada Umar bin Khotab faham setelah dia masuk Islam apakah tersediri dengan Umar ya Rasulullah wahai para sahabat teman-teman mulai besok sholat baca Quran belajar Quran di masjid jangan sembunyi disini ada saya di masjid ada saya barang siapa yang ingin istrinya janda barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim lawan saya ya Allah akhirnya mulai besok kanji Nabi gak ngaji Quran teman-teman masjid berjuang harus ada yang kayak gitu harus ada yang kayak gitu Yai Yai Amrozi NUD mana Yukuturi Sidakaton Ajawatir Aneinyong ada yang kayak gitu ada yang kayak gitu oh komple komple gitu ya Ajawatir ada saya jangan takut ayo maju terus harus ada berjuang negara pun kayak gitu negara harus ada TNI yang kuat TNI yang kuat angkatan darat angkatan udara angkatan laut harus kuat arti pertahanan maksudnya jadi barang siapa yang mengganggu Islam ada saya ganggu NU ada saya paham buatan itu Sayyidina Umar gitu ayo barang siapa orang Mekah yang ingin istrinya jadi janda yang ingin anaknya jadi yatim lawan saya artinya takpat lawan saya pasti matilah kalah lah nah itulah nah itulah hidayah dateng Sayyidina Umar Ibn Koto anak maning anak maning Prabu Siliwangi Pangeran Pamanah Rasa Raja Pajajaran Buddha kerunguan agama Islam ini ngerengas dengklok rawang disebarkan oleh ulama dari Cina namanya Sheikh Hassanuddin dipanggil Sheikh Kuro karena Kori macam orang Kori Kuro dateng disana kerawang pateni saya bunuh orang itu sampai disana ada santrinya perempuan baca Quran eh dilihat kutilan kuning tinggi langsing ini pada katon jidakaton goletan nangil goletan nangil lama sualika 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 ireng gemprot bunder gimana bu boton boton kutilang kuning tinggi langsing namanya subanglarang putrinya kegedetapa langsung kelepak jangankan maunya membunuh malah langsung kelepak Pak Haji untuk saya saja murid kamu ini silahkan tapi ente harus masuk Islam masuk Islam baca sahadat ayo ada mas kawinnya apa lintang kerti tasbeh udah saya cari berapa truck cari pasar gak ada disini di Mekah dan udah saya mau terbang sana terbang dia hong gak mabur biasa mabur biasa mabur biasa mabur hong 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 macet hong macet kata Syekuro kalau kamu ingin bisa terbang baca bismillahirrahmanirrahim hong 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 dongeng-dongeng tapi yang jelas yang jelas dia datang dengan bawa tasbeh terjadi pernikahan raja siliwang dengan subang larang nanti punya anak tiga satu Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah yang akan mengislamkan seluruh masyarakat parahiyangan masyarakat Sunda dua Syekh Somadullah Kiku Cirebon yang sakti yang ketiga perempuan namanya Walangsungsang atau Syarifah Mudaim yang dinikah oleh Habib dari Samarkand punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung dari Sunan Gunung jati kalau dari ibu cucunya Prabu Siliwan ini sebab Barokai mendengarkan Al-Qur yang dibaca oleh Kutilang ya Allah dibaca oleh kalau misalkan gembrot tidak akan berwarna tertarik ya saya menyampaikan Al-Quran langkah kedua akhlak dibangun karakter kepribadian jati diri coba yang gak ngerti apa-apa gak ngerti keadilan gak ngerti norma norma gak ngerti nilai-nilai prinsip-prinsip purif gak dua eh didik warna rasulullah jadi orang punya kepribadian punya prinsip punya cita-cita setiap manusia ini punya dua hawa nafsu apa yang keras apa pertama nafsu hodhobiyah pertama kalau ngaji pasaran jangan menjelekkan hawa nafsu nafsu pemberian dari Allah jangan jelek-jelekkan diarahkan lalu 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 anak bisa lalu lalu anak nafsu ya nafsu hodhobiyah saya harus jadi DPR saya harus jadi bupati saya harus jadi komandan pemimpin direktur kepala imam gak mau makmum datangnya datang dari hawa nafsu hodhobiyah dengarkan dengarkan tapi kalau niatnya baik tujuannya benar niatnya kalau saya jadi bupati tegal jalan-jalan halus rumah sakit gratis harga-harga murah fakir miskin saya hilangkan yang nganggur-nganggur kerja semuanya nanti yatim piatu saya pikirkan semuanya paham paham miskin di tegal nanti kalau saya bupati saya minta tujuannya saya minta niat lillahi ta'ala apa itu datangnya dari hawa nafsu dari ambisi tapi niat saya tujuannya saya maka namanya bukan hawa nafsu namanya himmah apa yang keras apa orang yang paling himmah besar kanjin nabi muhammad sallallahu sallam saya harus menang itu kanjin nabi udah sampe orang dinab bad islam muhammad kawimun lillahi dhu himmah muhammad sodikul akwali wal kalimi muhammad sabitul mithaqi hafidhu muhammad tayyibul akhlaki wasyiam kanjinai muhammad orang kawimun lillah tegak lillahi ta'ala dhu himmah min orang himmah besar islam harus menang menang mutan islam tersebar mutan islam dari kampung mekah dari padang pasir mekah waktu itu dulunya kampung mekah orang papani waktu itu kerajaan romawi kerajaan persi yang kerajaan yang rame itu mekah kampung padang pasir dari sana datangnya islam tersebar mutan karena himmah nya rasulullah sallallahu sallallahu para para sohabat himmahnya besar melanjutkan perjuangan dari muhammad wali songo himmahnya besar islam tersebar di nusantara ini tersebar mutan eh hasyum asyari himmahnya besar n u harus besar di indonesia ini besar mutan bungkarno indonesia harus merdeka duit apa bungkarno duit apa duit 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 nuklir duit bom nuklir enggak punya apa himmah saya harus menang siap terutama yang muda-muda mana yang muda-muda mana himmahnya besar ada tukang awun kambing dari Maroko Jawadon awun kambing sanniki jadi menteri keuangan Perancis ada besar ada tukang apa supir lah supir angkot jadi dari orang paling sungguh indonesia ada kuli kuli buruh saniki jadi konglomerat usman sabta ketua partai hanura ada apalagi buruh pabrik pernah jadi perdaraan menteri di belanda 14 tahun himmahnya besar itu orang himmahnya besar ada dari desa kerangkeng indramayu kerangkeng indramayu saya gratiskan orang 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 saya gratiskan pinter juara nomor satu bahasa inggris bahasa arab saya sekolahkan ke Maroko juara juga disana dan S2 masya Allah himmah itu himmah itu namanya bukan karena kaya bukan karena turunan himmahnya besar insya Allah tercapai n-u di mana di tidak harus kuat siap saya saya harus menang saya saya gak mau kalah awas kalau kalah awas himmahnya besar namanya muhammadun qaimun lillahi zuhimami muhammadun sadiqul akwali wal kalimi nabi muhammad selalu sadiq bener jujur orang tahu bohong sepisan bener bohong sepisan anas ngomong singkudu jujur kan jeng nabi ini nyong tadi nabi jadi jadi ya kena bohong ini ya kena bohong eh gara-gara sidik jujur hilang minyak goreng hilang gara-gara sidik hilang korupsi timah telung atus telung puluh triliun setelun itu sewumiliar sewujuta sejuta sewewu kominfo kementerian kominfo 8 triliun jadi katanya untuk bangun tower bangun tower apa apa tower apa tower ini cagak orang dibangunkan fiktif gara-gara sidik hilang setia novanto ketua dpr ketua golkar dua tiliun setengah dua setengah tiliun korupsi di penjara sadiknya suka miskin 20 tahun ayo ada orang usah gede-gede negara suami istri suami tidak sidik istri geger istri tidak jujur tidak sidik suami geger bapak-bapak dulu sing akeh orang sidik suami apa istri jawab ibu-ibu sering orang sidik orang jujur apa bu berarti negara Indonesia ini diciptakan oleh Allah alamnya kaya raya emas wanton berlian wanton uranium wanton parium timah wanton batubara nikel boxit mangan granit biji besi tembaga namun beliti korupsi cukup kan gue makani wong rongatus wong puluh juta kalau diperkir rata kah rata kah sejahtera kabih tapi korupsi yang luar biasa luar biasa ya ob karena itu sidik penting ayo dibangun sifat sidik dari rumah tangga dari rumah keluarga siap? jaringan samun sidik dereng dereng agamanya islam ahli sunnah wal jamaah maulid nabi ya sering istiwota rajin masak quran ya pinter tapi sidik kayaknya masih dirung sempurna contoh contoh saya ini saya pernah pergi ke negara Australia tahun 2012 dengan istri saya setengah bulan muter-muter enam kota ceramah Melbourne Adeline Brisbane Kambera terakhir kota Sydney ibu kota seramah di masjid besar yang tadinya gereja jadi masjid pada duhur pada dasar belanja oleh besok mau pulang kalau oleh baju kaos anduk lah kalau oleh dapat dua kardus bawa ke hotel beresin sudah sore besok pagi-pagi pulang eh hp saya hilang lupa gimana lupa hp saya betul lonten tidur mau tidur jam setengah sepuluh ada orang ngetok pintu saya buka petugas hotel dengan ada orang bawa hp saya ini hp bapak saya ketinggalan di warung saya ini saya kembalikan kira-kira kalau anak hp ketinggalan ini sidakaton ini warung sidakaton primen ayo belajar jujur ayo belajar sitik ayo belajar sitik bulan Aceh pergi tenegara Mali Afrika Barat 21 jam dari Jakarta ke Dubai Dubai Aljazeer Aljazeer kota tembaktoy ibu kotanya 6 ormas ayat um Muhammadiyah al-Ishad wasliah rosing mimpin di kota tembaktoy 5 hari di sana di kota tembaktoy ibu kota Mali boten wonten umah di kunci pintunya boten wonten omah ditutup jendelanya sepeda motor ditinggal latar kuncinya masih gantung saya kira-kira sudah karton primen padahal islam kb nukb ahli mongolid nabi kb padahal akhlak yang belum belum beres di jepang jepang agamanya gak jelas bukan islam bukan kristen bukan buddha bukan hindu agama sinto agama lokal agama darmo gandul goto loco sabto darmo sambelun subud kaharingan kapitayan sundawiwitan karuhunan jepang ada di sinto tidak ada copet tidak ada calo kira-kira wonten salah wonten coba di ibu kota tokyo tidak ada polisi begitu ramainya supir tertib dewek-dewk isin laman melanggar isin tidak ada korupsi pejabatnya bukan takut neraka orang ngerti neraka orang ngerti neraka jepang isin kalau saya korupsi ketahuan malu saya istri malu anak malu mantu malu ponakan keluarga Indonesia di sini ya itu ya Allah bangga akrab dibanggil muhammadun sabitul misaqi hafizuhu muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiamin nabi muhammad kalau janji tepat sabitul misaq kalau janji tepat maka disebut al-amin waktu masih abu jahal nyebut al-amin wong bisa dipercoyok waktu itu abu jahal julukin amin al-amin bucah yang bisa dipercoyok pemuda yang bisa dipercoyok amanah al-amin ya Allah uang tegal dan ada uang dia utang janjinnya orang dina atau orang minggu lah bayar orang tahun wantar 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 hafizuhu tayyibul akhlak wasyiam akhlak yang mulia kanji nabi muhammad kamu santun kamu ramah kamu menarik simpatik sehingga mereka berbondong-bondong masuk islam seandainya walaukun tafaddan golizal kalbi caranya kamu congkak sombong kasar cacimaki misu-misu gau pentung takbir 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 masyarakat lari dari kamu muhammad mereka masuk islam karena kamu ramah kayak wali songo wali songo ramah orang jauh masuk islam seandainya wali songo kasar ayo masuk islam kalau masuk tak pendungi misalkan ayo masuk islam kalau masuk islam tak bakar rumahnya melayu masuk islam goblok melayu paham butan banyak tau-tawa teng terminal tau-tawa bis misalkan ada yang tau-tawa ayo naik bis saya naik bis ini bagus ada snacknya ada privisinya ada wc-nya ada ada makannya supirnya pinter kalau gak terpendungin yang satu lagi monggo naik bis belum monggo ramah ayo miliman itu milising ramah dakwah tidak boleh mencacimah quran ingat 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 cekleng walata subulladzhinad'unamindunillah kamu jangan mencacimaki orang yang tidak menyembah Allah coba quran kamu jangan mencacimaki ngelek-ngelek orang yang tidak menyembah Allah dakwah tapi jangan mencacimaki paham quran ini walata subulladzhinad'unamindunillah kamu jangan mencacimaki orang tidak menyembah Allah orang kristen orang buddha orang hindu orang konggucu jangan kamu mencacimaki islam goblok jangan jangan begitu bahasanya paham itu quran itu nabi muhammad tayibul akhlak wasyami akhlak yang mulia muhammad orang mekah yang dulu menyakiti kamu melempari batu membunuh sahabat sungai membunuh sahabat yasir menyiksa sahabat amar menyiksa sahabat bilal menyiksa sahabat suhad maafan muhammad maafan fa'afu'anhum wastaghfir lahum saget panjir dengan eh orang jawab saget panjir dengan wong sing nipu limang juta saya maafkan saget wastaghfir lahum buat yang maafkan mintakan ampun kepada kepada Allah muhammad wong sing elembian kalau kamu melempari melempari batu sama kamu mintakan maaf kepada Allah ya Allah ampun di dosa mereka saget panjir dengan wong singgau melayu sepeda motor kulo panjir ampun ya Allah saget jawab saget itulah akhlak rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsu yang kedua nafsu syahwatiyah apa tadi apa tadi apa ya lupa godobiyah sekarang nafsu saya harus kaya syahwatiyah namanya saya uangnya banyak rumah banyak mobil banyak bagus-bagus kebon banyak sawah banyak perusahaan banyak apalagi yang banyak eh nah nafsu syahwatiyah namanya tapi kalau niatnya bagus caranya benar tujuannya mulia kalau saya kaya musyola-musyola miring-miring dan dari kb kalau saya kaya yang belum pernah umroh kaya-kaya saya umrohkan semuanya kalau saya kaya ada musyola saya ngasih hadiah kalau saya kaya hasil apa lagi saya betul saya betul maka namanya bukan nafsu syahwatiyah namanya azimah apa kalau tadi namanya apa emah tadi namanya apa sekarang namanya makarim azim kemuliaan kenikmatan harus terbut dengan azimah saya harus kaya itu loh sohabat utman bin afan sohabat utman bin afan pernah sedekah gandum mbuk pirangkarung yang jelas diangkut dengan pitungatus onta ayo panjirinan sedekah pirangatus apa supaya kaya sebabnya kaya sebabnya syekh abdul qodri jelani pulen bewon terziarah pulen bewon terziarah pulen bewon terziarah pulen bintu giwit dua hari yang lalu dijarah syekh abdul qodri jelani di bagdan suatu ketika orang-orang bagdan orang iraq suatu ketika jiarah kubur imam syafi'i di mesir syafi'i di mesir kuburannya ngulon ngulon jelani ngulon diarah bahwa setekan ngulon melihat masyarakat penduduk sekitar kuburannya imam syafi'i di dusun fustot namanya dusun fustot kaya roh melarat-melarat orang poden di rumah syekh abdul qodri jelani segera beli tanah 10 hektare diwakafkan untuk masyarakat penduduk sekitar kuburannya imam syafi'i sampai saiki rusun orang tulisannya awqaf syekh abdul qodri jelani nanti saiki jadi syekh abdul qodri jelani itu wali sugi loman panjang wali duduk sugi ora loman boten terus gak apa terusan gak apa terusan gai wahab gai wahab tangan kanannya gai hasim menyebarkan NU tahun 30-an 30-35 lah sampai ke Palembang ketemu karo kiai kamil soleh asli neung semarang berdiri NU pandeglang menes banten ketemu karo kiai abdul rahman berdiri NU ke bogor ajangan pagentongan abdul hamid berdiri NU betawi jakarta asli guru marzuki cipinang muara cirbon kiai abbas buntet semarang kiai riduan lasembah masum kudus radin aslami kudus cepu kiai ihsan lombok tengah kiai faisal muter-muter kiai wahab tanpa proposal disini NU proposal betul kiai